Intro Halo, selamat datang di Tarotnya Riana Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya Semoga semuanya berbahagia, dimudahkan, disehatkan Kalau kalian lagi ada sakit ya Dan semoga pintu-pintu keberkahan untukmu terbuka ya Nah, tema kali ini adalah tentang arahan para penjagamu untukmu ya Kemarin yang arahan semesta sudah Nah, ini arahan dari para penjagamu Sosok-sosok yang ngejaga kamu Spirit Guide, Malaikat Penjaga Ya, seperti itu Pasti yang kompak nih untuk ngarahin kamu tuh kemana sih? Seperti itu ya Untuk situasi yang kamu hadapi Atau sedang kamu hadapi Atau telah kamu hadapi ya Tapi kamu disini sepertinya diarahkan semesta Untuk menuju ke pintu yang Dimana disitu ada bahagia, ada cintamu Ya, dimana disitu ada misi jiwa Bisa dimungkinkan seperti itu Aku siapkan dua pal ya, lovelies Pal pertama ini Peach Moonstone Ya Pal kedua Sauter Light Oke Tetap ini pembacaan umum Jadi gak mungkin 100% Akurat, resonate, atau cocok Disarankan ke persona reading Kalau mau lebih detail ya Di persona reading nanti Kalau kamu kirim Pesan di nomor WhatsApp Yang banyak lewat Itu nanti Itu nanti dibalas Dan akan ada Kayak Paket-paket yang bisa kamu ambil ya Ada paket voice note Paket video call Sama voice call Semuanya via WhatsApp ya Tapi bagi yang voice note Nunggu juga tetap ada giliran ya Bagi yang voice call Sama video call itu Pastinya nunggu janjian yang Sama-sama ada waktu Nah Nomor WhatsApp juga bisa kamu temukan Di box deskripsi Dimana Setiap kali aku buat video Pasti di box deskripsi Ada ini File stamp nya disini Menit keberapa Yang ini juga di menit keberapa Ada disitu semua ya Pasti bagi yang udah sering Di channel aku Tarotnya Riana Yang dulu namanya Free Nimo Tarot Itu pasti udah hafal ya Oke Karena ini tentang Pembacaan umum Dan tentang arahan para penjagamu Kalau kamu tertarik Dua-duanya monggo Dan kalau satu gak nyambung Kamu pindah Pali yang lain Gitu ya love please Oke kita mulai ya Bismillah Aku akan mulai dari pas satu Bagi kalian yang belum bisa menentukan Di post aja videonya ya Bye Halo Halo Palsatu Tadi kamu pilih Peach Moonstone ya Tuh Warahnya bagus banget Oke Kita akan lihat Ya mengenai Arahan para penjagamu Untuk situasimu ya Yang kamu hadapi Kita akan buka Di oracle nya Oke Ini tentang The goat and willow Hmm Pohon dedalu Sama Kaping ya Overcoming obstacle Untuk mengatasi Suatu ganjelan Suatu ujian kehidupan Ya Jadi disini Sepertinya Arahan semesta Arasa al Arahan Para penjagamu Untuk mengatasi Segala rintangan Yang ada Rintangan Sekali lagi Adalah suatu batu loncatan Agar kamu Tumbuh suatu kedewasaan Tumbuh suatu kekuatan Untuk menerima anugerah Kan anugerah itu Perlu kekuatan jiwa Anugerah itu Perlu Kedalaman spiritual Gitu ya Oke Nah kita akan buka Di Karot nya Oke 8 piala Hmm Oke The empress Ah oke Ada four of pentacles Hmm Oke Aku agak Sisihkan Sebelah sini ya Oke Oke kita bahas dulu Kartu tarot dan oracle Dari Woodland and wardens Ini ya Oke Jadi Yang aku lihat disini Ini kamu menghadapi Suatu situasi sulit Dimana situasi sulit Ini sepertinya Itu adalah Sesuatu yang harus Kamu tinggalkan Ada 8 piala Dimana Meskipun itu indah Meskipun itu Sesuatu yang sayang Untuk ditinggalkan Tapi Sepertinya Sesuatu yang ditinggalkan itu Atau seseorang yang ditinggalkan itu Memang Gak baik lagi untukmu Atau semesta Kayak Menghilangkan sesuatu dari hidupmu Menarik sesuatu dari hidupmu Bisa orang Bisa harta Bisa apapun Yang emang gak baik untukmu Karena Sepertinya Di depan ada yang jauh lebih baik Sepertinya aku lihat di The empress ini Nah Di The goat and willow ini ya Ada overcoming obstacle Memang berat Karena Untuk melangkah ini Kamu kayak halangannya itu Lebih ke Mindset kamu Lebih ke kunci Apa ya Kamu terus ngebuka kunci Pemikiran kamu Cara pandang kamu Tentang sesuatu hal Tuh Banyak kunci-kunci disini Kamu sepertinya Mungkin Masa gak nyaman Kalau untuk melangkah Karena Kalau ini cinta Cinta ya Misalnya nih Ini cinta Udah toxic buatmu Ini cinta Sudah gak baik untukmu Tapi Kok kamu kayak Belum yakin Untuk keluar dari hubungan ini Dikarenakan Memang kamu merasa Sudah kelamaan Sudah terlalu nyaman Sudah terlajur sayang Ya tapi ternyata Seperti digamarkan Air of cup ini Memang kamu harus Meninggalkan sesuatu yang Gak jelas nih Kedepan ini Maksudnya gak jelas Ini kayak apa sih Kedepan Kalau kamu meninggalkan hubungan ini Tapi lihat saja Sudah banyak capung Capung ya Ini Kupu-kupu ini Angsa Yang artinya apa Kamu harus berubah Cara mindset kamu Kamu harus berubah Cara pandang kamu Bahwa Kalau dipaksakan Tidak meninggalkan Sesuatu ini Atau seseorang ini Ya kamu gak akan Berubah Gitu loh Bisa emang kamu harus Apa namanya Melakukan suatu langkah itu Atau semesta Kayak menyeret Kamu ya Untuk pindah Ya kayak misalnya Kayak dulu Teman aku nih Dia ingin bisnis ya Walaupun dia merasa Dia tuh gak cocok Untuk bisnis Tapi gak ada pilihan lain Pada saat itu Selain dia harus bisnis Apa yang terjadi Ya rugi ya Karena mungkin dia gak ready Atau emang Situasi waktu itu Karena corona Karena apapun Rugi Nah apa yang terjadi Disitulah Semesta ngebukain pintu Ada yang lebih cocok Untuk dia Gitu loh Bisnisnya ini Kayak bisnis yang kecil Tapi kayak lebih stabil Dan itu Membahagiakan dia Itu intinya Semesta emang kayak Menyeret dia Ke arah sana ya Dengan Kayak agak terpaksa gitu ya Membuat Dibuatkan suatu Tewar momen Untuk teman aku ini Nah ini Kamu nanti Akan bisa kok Ngehandle Kedepan kamu akan Baik-baik saja Kamu akan punya Kunci-kunci ini ya Untuk ngebuka Kunci Jalan pikir kamu Untuk ngebuka Kunci-kunci Yang dimana Kedepan kunci ini Adalah ngebuka Pintu kebahagiaanmu Gitu Nah arahannya Para penjagamu ini Kalau aku lihat Adalah untuk Berani aja melangkah Positive thinking Sama Tuhan Sama semesta Untuk Bahwa semesta akan Tetap ngejaga kamu Gitu Dan kamu akan Seperti digamarkan Di embers ini Apa ya Akan punya Suatu hal dimana Kedepan tuh Kamu bahagia Sesuatu yang kamu lakukan Memenuhi kamu Sesuatu yang kamu Sudah lewati Dan kamu merasa Di depan ini Dan ketika Menengok ke belakang Sesuatu yang kamu Tinggalkan itu Oh iya Ternyata harus Tinggalkan Nggak baik Dia untukmu Nggak baik Situasi itu Untukmu Nggak baik Kamu masih Menyayangkan Sesuatu yang hilang Gitu Karena semesta Menggantikannya Dengan yang jauh Lebih baik Ya Disini aku lihat Ilustrasinya Kayak ada baik Berarti Kamu dengan Mendinggalkan Sesuatu yang Nggak selaras lagi Kamu akan Melahirkan Suatu ide baru Kalau ini tentang karir Suatu hal yang Baru Bisa sekarang Udah timbul Kamu tuh Kayak ingin Melakukan sesuatu Yang memenuhi kamu Tapi karena Belum yakin Atau nanti Kayak ada Inisiasi semesta Nah dulu Waktu aku Seperti ini 8 piala Ada Overcoming obstacle Karena kerugian Ya udah Gitu loh Semesta tuh Kayak Nuntun aku aja Ke ranah Spiritual Ide Ide Yang terlahir Karena inisiasi semesta Itu karena Tombolnya ditekan Semesta Aku tertarik Kepada tarot Nah seperti itu Coba kita buka Di Oracle nya lagi Lovelace Broken arrow Embrace the energy Of peace Stake trust And thrive Oke Protection guardian Drop your shield Oke Jadi arahannya ini Kalau aku liasi Lebih ke arahan Ya para penjagamu Dari leluhurmu Dari malaikat penjagamu Yang mungkin saja Sudah banyak Memberikan pertanda Ke kamu Pertandanya Kalau aku liasi Kamu ini Kayak Punya keinginan kuat Untuk bahagia Punya keinginan kuat Untuk seperti orang-orang Yang mungkin Pada awalnya Kamu membanding-bandingkan Hidupmu dengan orang lain Mungkin pada awalnya Kamu membanding-bandingkan Jalan hidupmu dengan jalan hidup Orang lain yang dimana Itu beda-beda Orang bawa karma Beda-beda Orang misinya Beda-beda Tapi disini Aku lihat ya Arahannya para penjagamu ini Agar kamu Percaya sama semesta Agar kamu Terus aja maju Nah Di broken arrow ini Kan kayak dipatahkan ya Si busur panahnya ini Yang kamu akan tuju Si busur panah itu Nggak cocok Gitu Tapi ke depan ya Kamu akan mendapatkan Suatu hal dimana itu Adalah suatu kedamaian Drop your shield Ini sepertinya Lebih Ke Apa ya Petunjuknya ini Arahannya ini Dari leluhur Sama malaikat penjaga Untuk menjatuhkan Atau Turunin dulu shield kamu Turunin dulu Tameng kamu Karena Sepertinya nanti itu Kamu Nggak perlu terlalu penjagaan kuat Mungkin disini Kamu ada skeptis Terhadap kehidupan Apatis ya Jadinya Apatis terhadap cinta Apatis terhadap dunia Kamu merasa terkukung Kamu merasa sendiri Kamu kayak cuek gitu Semua kehidupan Tapi nanti Tuhan itu akan menonton Dan diarahkan Kamu membawa kunci-kunci Menemukan kunci-kunci Untuk bahagiamu Gitu Lovelies Yang aku lihat Itu arahan Untuk para Penonton Video aku Tarotnya Rina Yang pilih Moonstone Jom aku tarik Kualifikasi ya Lovelies Sebentar ya Mana tadi kartunya Aku siapkan Kalau kalian ingin Video judul khusus Tentang spiritualitas Misalnya Arahan para leluhur Siapa leluhur kamu Sebenarnya aku udah buat ya Tapi kalau mau yang baru Monggo nanti komen aja ya Karena itu kayaknya Yang sekarang Kalau di channel aku Itu yang lebih banyak ya Dulu waktu aku pertama Bikin channel Itu karena diarahkan Sutradaranya Produsernya Pondakan aku Kecinta-cinta ya Kecinta-cinta Tapi emang Namanya hidup kan Namanya channel Juga berkembang ya Jadi ternyata Banyaknya cocok disini Tentang arahan semesta Pesan dari leluhur Kayak gitu Siapa para penjagamu Seperti itu ya Walaupun ya Pasti nanti aku selipin Yang ringan-ringan Seperti Kabar mantan Ya Seperti Siapa sih jodohmu Ya Oke Ada 4 pedang Ada 8 koin Nah Ini yang kamu tuju Berdamai dengan situasi Untuk kamu Bisa Menghadapi suatu Ujian kedupan Karena musuhnya ini Bukan siapapun Mungkin pertamanya ada musuh Misalnya ada yang menjatuhkan kamu Misalnya ada mengkhianatimu Tapi musuh berikutnya Adalah dirimu sendiri Yaitu PRmu adalah Berdamai dengan situasi Nah itu salah satu arahan Para penjagamu Untuk berdamai dengan situasi Tidak terlalu menyalahkan dirimu Untuk bangkit lagi Kamu ada yang salah Nggak ada kata tidak bisa Nggak ada kata Nggak sanggup Semuanya Kamu bisa Semuanya kamu sanggup Dan Tuhan akan nunjukin Kesanggapan kamu tuh Ada di mana Kebisaan kamu ada di mana Ada di 8 koin Akan ada kestabilan nantinya Terutama ini di finansial kamu Di raihan rejekimu Walaupun nanti Artinya ke depan Seperti digambarkan di Empress Semua itu akan memenuhi kamu Ya secara materi Ya kamu dijaga Ya secara Spiritual juga Kalau aku lihat ya Aku rasa ini juga Aduh gila ya 8 piala sampai 2 kali Ada di Hero Fun Ya Apa tadi aku ngomong ya Jadi Apa ini Aku savok sama ini 8 piala sampai 2 kali Jadi Ya lovelies Ini juga tadi Yang aku mau bicara ini Ini adalah suatu awal Sepertinya Kebangkitan spiritual kamu Ya overcoming obstacle Mungkin kamu memasuki Suatu Dark nut of the soul Ke kalaman kehidupan Yang kamu merasa sendiri Kamu merasa terkukum Ya ini energy-energy terkukum Tapi ke depan kamu Akan mendapatkan pencerahan Hidupmu akan nyaman Ya Ini kenyamanan ini Kedamaian ini Emang dibutuhkan Suatu Apa sih Spiritualitas dan kedewasannya Lebih tinggi Seperti itu Yang aku lihat ya Gitu Kamu akan baik-baik aja kok Ya Untuk suatu langkah Untuk suatu hal Dimana kamu sepatnya Ragu melakukannya Untuk meninggalkan Atau merelakan Atau melepaskan Gitu Jadi ini tentang letting go Tentang melepaskan Tentang mengikhlaskan Tentang meninggalkan Tentang Berani untuk melangkah Gitu Kamu ke depan akan baik-baik saja Ya Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton Kasih-kasih jempol Bye Halo Pak Lua Tadi kamu pilih Soudalite ya Lucu Kristalnya Oke Ada hitam Coklat gitu Ada pink ya Oke Ini adalah tentang Arahan Para penjagamu Untuk kamu ya Untuk situasi yang kamu hadapi Atau telah kamu hadapi Kita akan buka dulu Di Oracle nya Ini ada Burung Quail And gooseberry Antisipasi Ya Tentang suatu hal yang harus kamu antisipasi Coba kita lihat di tarotnya Oke 6 pedang Hmm 2 tongkat Oh oke 2 of one Oh my god King of pentacle Hmm Oke ya Pile 2 yang aku lihat Arahan para penjagamu Adalah Walaupun ya Kamu sudah mengantisipasi Suatu hal Suatu kondisi Tapi tetap Takdir itu diranah Tuhan yang mahu kuasa Gitu loh Usaha kamu Doa kamu Tetap kan Satu hal yang dibutuhkan itu Jodohnya usaha kan doa Jodohnya doa Itu usaha Nah satu lagi yang harus diingat juga adalah Keikhlasan Dalam melakukan sesuatu Karena nanti hasilnya ada di ranahnya semesta Yang selesai tahu Yang harusnya kamu ada di mana Gitu Ada 6 pedang Ada 2 tongkat Nah sepertinya memang Pada suatu titik itu Kamu harus kayak Apa ya Di bawah semesta Gitu loh Di bawah semesta Kalau aku lihat ya Ini ada 2 tongkat Artinya Ini kan ada bulan Terus ada kayak bumi Ini ada orang duduk di atap Kayak gadis kecil Gitu ya Artinya Sepertinya sih Untuk beberapa kasus Ini harapan dan impian Yang terwujud Walaupun untuk mendapatkan itu ya Aku rasa memang Semesta itu Kayak menghantarkan kamu Ke suatu kehidupan Yang dimana Kamu gak Antisipasi Jadi lebih Kamu mendapatkan Suatu harapan dan impian Sekaligus Suatu kejutan Yang gak Kamu sangka-sangka Yang dimana Pada suatu titik Kamu akan menjadi Raja Queen ini Yang kamu berada Di suatu titik Kehidupan dimana Itu adalah Kayak apa ya Aku sih Kayak mendengar suara Top of the world Kayak Kamu berada Di satu puncak kehidupan Kamu akan nyaman Semua memenuhi kamu Walaupun mungkin Gak semua sempurna Tapi semua itu Memenuhi kamu Aku lihat di Oracle nya Wow Kebanyakan dari Leluhur Loveless Sama animal Apa sih namanya Spirit animal ya Rohnya Binatang penjaga Dari elang Sepertinya Atau mungkin juga Tuh Banyaknya sih burungnya Burung hantu Burung elang Sorry ya Kalau aku merasa Ada ular juga Ular besar Wise one Tentang grow within Your current situation Untuk tumbuh Dalam suatu situasi Yang sekarang Jadi artinya Mengalir aja Seperti air Terjemahkan secara Bebasnya Seperti itu Kalau eagle See from a higher Perspective Kamu harus lihat Dari perspektif Yang jauh lebih tinggi Lagi Yang jauh lebih luas Lagi Medicine mother Tentang Honor your inner knowing Oh oke Oke Jadi ini adalah Pesan dari Leluhur Kalau aku lihat ya Leluhurnya Nusantara Adang dari Afrika Adang dari Asia Tengah Juga dari animal spirit Kamu Yang sepertinya Pertandanya itu Banyaknya datang Melalui intuisi Datang melalui Suatu kejadian-kejadian Enggak kamu sangka-sangka Kamu mengarah ke Sorry ya Kok sorry ya sih Maksud aku gini Ini kayak mengarah ke spiritual Gitu loh Kalau aku lihat ya Walaupun Sepertinya Ada sesuatu hal Maksud aku nih Makanya aku tadi Minta maaf Kamu ngeantisipasi Kok kamu masuk ke ranah sini sih Padahal mungkin kamu Cita-cita kamu Enggak disini Gitu loh Tapi kamu masuk ke sini Dan tapi ke sini itu Kamu agak berat ya Karena harus mematahkan Dogma-dogma yang ada Misalnya Kayak kamu melihat nanti Dari sudut perspektif Yang berbeda Yang jauh lebih tinggi Kamu misalnya Tahu nanti itu Kayak rahsia kehidupan Arti hadirmu Arti hadir orang-orang Sekitarmu Tentang rahsia semesta Macem-macem disini Ya Mungkin ada yang Masih diantisipasi ini Yang dimana Kamu kayak Menuju suatu arah Yang Tuhan tuh kayak Nuntun kamu ke situ Jadi pesannya sih Arhannya udah ngikutin aja Gitu Seperti itu Ya Mungkin disini Arhan semestannya Karena kamu punya Suatu misi Dimana misi itu adalah Yang udah kamu setujui Ketika kamu turun ke bumi Gitu loh Loveless Medicine Mother Mungkin kamu jadi Penyembuh Jadi seorang motivator Yang membangkitkan Semangat orang-orang Yang Apapun yang kamu lakukan Walaupun misalnya Kamu karyawan biasa Itu kayak Bisa memotivasi Orang-orang terdekat Menyembuh juga Gak mesti kamu Menyembuhkan seseorang Ya bisa saja Menyembuh itu Kamu dengarkan curhat orang Dan masukkan kamu Masuk ke mereka Itu udah menyembuhkan juga Kalau kau lihat Ya Gitu Nah Sekali lagi sih Arhannya sebenarnya simple Ikutin aja alur Ikutin aja Pertanda-pertanda Udah datang kepadamu Melalui Kejadian-kejadian Melalui Misalnya Lihat bulu burung yang jatuh Lihat Bintang-bintang Kamu senang Banget Melihat Kayak Apa ya Kejadian-kejadian Alam Misalnya Seperti itu Dan kamu Kayak sensitif Banget gitu loh Mungkin kamu Kayak agak suka Merinding Suka panas Panas dingin Badannya Nah ini adalah Dimana kamu masuk Ke ranah spiritual Sepertinya Gitu loh Lovelist Oke Oke Mungkin Ini sih Nyambung dari Pas 1 Untuk Kamu yang Udah lewat Antisipasinya Dan udah Mengarah ke Ranah Spiritual Gitu King of soul Raja pedang Oke Oh oke Ada sukses Ada Terus Oke Ada 9 koin Ya Akulasi Kamu akan berada Di suatu puncak Kehidupanmu Dimana Semuanya Terpenuhi Ya mungkin Gak punya Gak seperti Miliader Triliader Tapi You have everything You need Kamu Mendapatkan Apa yang Kamu inginkan Yang kamu butuhkan Maksud aku Walaupun pada awalnya Sepertinya Memang kamu Punya Kejadian-kejadian Yang menuntunmu Ke arah situ Tuh Gak nyaman Misalnya ada Pengkhianatan Ada Perceraian Ya seperti itu Ada peselingkuhan Yang itu Menempat jiwamu Untuk satu titik Kamu jadi pemenang Dan kamu bisa melihat Dari perspektif yang lebih tinggi Ini burung hantunya P2 Kamu tuh nanti Mendapatkan wisdom Atau Kayak pelajaran hidup Yang dimana nanti Kayak jadi bekal Untukmu Untuk dibagikan Apapun kamu nanti Jadi apa gitu Terserah Ya Tapi kamu kayak punya bekal Suatu kehidupan Kalau aku lihat Dan kamu memang melihat Dari suatu Tempat yang lebih tinggi Mindset kamu tuh Lebih tinggi Dibanding orang-orang Karena kamu bisa mematakan dogma-dogma Yang dimana Sepertinya banyak Akhir-akhir ini Dogma ini Banyak yang menyesatkan Jadi kamu sepertinya Punya misi Untuk membawa Penerangan lagi Kepada Orang-orang di bumi Gitu loh Gitu Tuh kan kamu jadi spotlight Kamu kayak dapat Satu Tuntunan gitu loh Dari semesta Kalau aku lihat seperti itu ya Gitu loh please Cuma nanti kamu komen aja ya Oke Walaupun nanti kalau komen Aku like Like Seperti itu Ya bukan aku gak baca Jadi memang Kadang-kadang ya Kalau Apa sih Setelah menjadi tarot Aku pikir aku bisa nyantai Nyantai sih Tapi kadang-kadang ya Karena kalau tarot Pembacaan tarot ini Bisa ngos-ngosan Apalagi persona reading yang berat Itu juga bisa capek Bisa sakit Gitu loh Jadi harap maklum Kalau aku Kadang-kadang gak bisa Balas komen kalian Tapi aku menghargai Ya Seperti itu Oke ya lovely Terima kasih banyak Sudah nonton Ya Aku doakan terbaik untukmu Kamu ada sukses loh Kedepan Kalau aku lihat Dan Kamu menghadirkan cahaya Kembali ke bumi Kayak semacam light worker Atau memang kamu Seorang light worker Ya Seperti itu Jadi kamu sepertinya Arahannya tuh Mengarah Lebih kayak Relax aja Untuk dituntun semesta Itu sih arahannya Sebenarnya Karena kamu akan mendapatkan Apa yang kamu butuhkan Gitu Sekali lagi Terima kasih Kasih love Kasih jempol Bye Bye